Oke halo semuanya, gimana kabarnya? Udah siap menahan rasa mual karena telah mengklik video ini? Jadi bagi kalian yang lagi makan, silahkan tambah lagi nasinya Tapi kalau yang gak makan, silahkan ambil nasi dan lauknya juga Karena film ini akan menambah santapan lejat dan berbiji kalian Menjadi sebuah supan yang tak ingin anda cerna lagi Oke, daripada berbacot ria di awal, selamat muntah Kisah ini berawal di sebuah penjara yang cukup heboh Karena mendengar berita babang Sumanto yang baru ditangkap Dan tanpa disambut dengan Welcome to Mobile Legends Kala itu para member NAPI pun terlihat terketar-ketirkan Setelah melihat pandangan pertama dari Sumanto Sebelum masuk sel, Manto pun disuruh selfie alala penjahat Hollywood terlebih dahulu Lalu setelah memberikan beberapa senyum pepsodennya Ia dimasukkan ke sebuah sel yang juga ada dua begundal disana Tapi entah kenapa para penjahat mental bebelak ini Eh, maafkan Daku sayang Dodi Tag temen kalian yang namanya Dodi Entah kenapa para penjahat mental bebelak ini begitu takut dengan Sumanto Saat itu Manto pun berhasil menangkap seekor kecoa Yang mungkin karena ia lapar Manto dengan lahapnya Menyantap kecoa tersebut Hidup, hidup Eh Ih, gila Beneran dimakan dong Ini yang jadi pemain Masih hidup kah? Melihat kegeblegan Sumanto Para NAPI tentunya sampai AFK Bahkan ada juga yang sampai kesurupan Karena mungkin mengucapkan doa yang berbeda server Nah, ketika malam harinya Seorang NAPI yang insomnia Ia pun tak sengaja melihat Sumanto mengambil sebuah pisau Untuk digunakan Manto memotong jarinya Setelahnya jari itu pun dimakan mentah-mentah Tanpa sambal lelapan dan juga kemangi Tapi ternyata itu hanyalah sebuah hayalan dari NAPI ini Karena saking takutnya dengan Bang Manto Emang Bang Manto udah kayak Itachi aja Sekali tatap ke Genjutsu langsung Kemudian di pagi harinya Ada seorang wartawan bernama Tuti Yang berniat mewawancarai Bang Manto Tapi berwajah ketemu Tuti sudah terkena sesak nafas Karena baru kali ini Ia mewawancarai seorang kanisisme Kala itu Tuti menyuruh Manto Menceritakan masa kecilnya Yang ternyata kelakuan Manto Yang menjijikan itu Sudah ia bawa dari kecil Karena di saat ia sedang adu jangkrik Eh biar jangkrik lawannya kalah Si Manto malah memakan jangkrik temannya Hidup-hidup Gila Dan karena perbuatannya Temannya bersama satu squadnya pun Langsung mengkroyok si Manto Setelah Manto dewasa Ia tetap saja dimusuhi oleh temannya Sewaktu kecil bernama Wario Terlebih lagi Manto berhasil mendapatkan Gadis dedemenan Wario Yang tentunya membuat luka hati Wario Tapi gak sampai seperti fajar Karena Wario secara laki Datang menghampiri Manto Dan menantangnya bertumbuk Dengan tangan kosong Kala itu karena Manto kalah orang Tentunya ia harus babak belur di late game Dan akibat pengeroyokan demi pengeroyokan Dialami Manto Membuatnya memutuskan untuk mencari ilmu kanuragan Agar suatu hari jika dikeroyok lagi Manto dengan izi-pizi misi foya-foya Bisa menggedik satu persatu Para begundal tersebut Buset editannya kayak indosiar Ketika bertapa Manto pun mendapatkan mujijat Dari air terjun Karena akibat kegigihannya Dalam menjalani tapa Ia sampai dikunjungi oleh para bidadari Yang terbang melayang Layaknya tak ada beban hidup Kok jadi film perindapan? Setelah tahan dari godaan dan belayan Aduhai dari para bidadari Manto pun malam harinya Berkunjung ke rumah Silaras 008 Untuk pamit karena besok Manto akan pergi ke Sumatera Untuk bekerja Padahal posisi Manto saat ini sedang sekolah Dan sebentar lagi mau ujian Tapi karena udah gak ada duit Maka dari itu Manto memilih lockout dari kampungnya Untuk bekerja Nah awalnya Manto bekerja sebagai pemburu Disinilah ia mulai termotivasi Mendapatkan ide yang luar binasa Karena akibat melihat salah satu temannya Yang melukai badannya Dan memasukkan sedikit daging rusa yang dibunuhnya Kedalam luka yang telah disayat Karena kata temannya Ini adalah suatu cara Agar jiwa rusa yang mati ini Bisa menyatu dengan jiwa kita Katanya Saat itu giliran Sumanto yang disayat Oleh begundal ini Tapi Kena mental dong Ilmu kebal dilawan Kala itu karena kebal Manto lah yang malah mengiris dirinya sendiri Hanya dengan kuku Lalu memasukkan sedikit daging rusa Setelah melakukan ritual aneh itu Manto diajak bergoyang dumang oleh para LC jaman Belanda ini Namun karena Bang Manto imannya setebal darah helos di Mobile Legends Ia sama sekali tak tergoda oleh begundal ini Padahal udah rela-relain buka pakaian si Manto Karena ternyata Sarat ilmu kanuragan yang dipelajari Manto Salah satunya dilarang bermantap-mantap dengan cewek micet Hindari molimo Madat Minuman keras Madon Mengingat syarat tersebut Manto menyuruh wanita ini untuk bermantap-mantap saja Dengan arit yang dibawa oleh Sumanto Tapi ini serius loh Masukkan ujung celurit ini ke dalam anunya mbak Gagangnya juga ya Kok ngakak kali denger ya Polos sekali ngomongnya Mendengar kata-kata itu membuat si Tuti menjadi terheran-heran Karena dengan gebleknya Ini si wanita malah mau-mau aja disuruh lakuin hal begituan Yang saya sendiri gak ngerti apa faedahnya gituan sama arit Kok jadi ngeriok Nah walaupun si Manto ini kagak jelas motifnya Tapi ia tak pernah lupa dengan orang tuanya Karena berapapun gaji yang didapatnya di Lampung Manto selalu mengirim setengah gajinya untuk orang tuanya Hmm jadi bingung malaikat nyatet dosanya Namun sebelum Manto mengirimkan orang tuanya uang Ada sebuah kejadian dimana ia tiba-tiba dibegal dan uangnya hampir dirampas Tapi karena Manto ini punya ilmu kebal Tentunya dong arit bahkan golok sekalipun bukan lagi tandingan Sumanto Kala itu si begal yang katanya punya ilmu kebal Ia seling adu mekanik dengan Manto Tapi karena kekuatan arit Manto yang sudah diasah menggunakan anu wanita Manto pun dengan izi-pizi foya-foya merobek perut begundal ini Oh jadi itu toh manfaatnya mantep-mantep sama arit Nah Manto yang mengingat pesan gurunya jika tak sengaja membunuh seseorang Dimana ia harus menghisap kedua ibu jari korban Dan harus menjilat mata si korban sebagai bentuk penyesalannya Tapi ini beneran loh disep Iyuh kaki bau terasi disep-isep Di malam harinya Manto yang takut ketahuan membunuh seseorang Ia pun membawa mayat si korban ke dalam kamarnya Dan mulai mencari tempat yang cocok untuk menyembunyikannya Karena dari luar ada temannya yang tiba-tiba mengetuk pintu Dengan pintarnya Manto beralasan Kalau ia berwajah habis mabuk dengan temannya Dan temannya sedang turu di kamarnya Lalu setelah memberikan amplop isi uang yang dititipkan untuk orang tua Manto Temannya ini langsung lock out dari sana Yaelah padahal udah hampir ketahuan loh Di malam itu juga Manto yang tak bisa tidur Memutuskan untuk mencingcang daging si Begal untuk melakukan ritualnya Ya ritual penyatuan diri si Begal dengan Manto Lalu sisanya Manto pun merebus daging korban Dan mencaploknya dengan lahap Iyuh Di pagi harinya datanglah satu squad Manto untuk bertamu Dan mereka bisa-bisanya mencium aroma yang lejat dan berbiji dari dalam dapur Manto Hal hasil mereka pun menyantap daging yang katanya enak itu Aku belum pernah ketemu dengan daging yang si lejat ini Karena mereka sendiri pun mengira kalau daging itu adalah daging orang utan Kok bisa orang utan? Nah mendengar cerita itu tentunya membuat Tuti ingin memuntahkan seisi alam semesta Apalagi ketika ada tokek yang jatuh di depan Manto Manto langsung melahap tokek itu hidup Hidup Gila Bukan CGI loh Atau editan Salut Salut Setelah merasakan rasa-rasa kenikmatan daging orang Ketika Manto ngarit Ia pun menemukan sepasang kaki manusia bekas korban pembegalan Kalau kamu aku kubur Lebih baik kamu aku makan Ya gak gitu juga kali Merasa kasihan dengan kaki orang random ini Manto pun membawanya pulang untuk dijadikan sup kaki manusia Hari demi hari pun karena udah terpikat dengan rasa manusia Manto pun mulai memberanikan diri menggali kuburan orang Untuk dijadikan santapan makan malamnya Nah singkat cerita Setelah sekian lama merantau Akhirnya Manto kembali lagi ke kampung halamannya Namun beroja balik Hati Manto serasa ingin resign dari kehidupan Karena melihat ayang bepnya Yaitu Rasmini telah mantap-mantap dengan orang lain Sampai memiliki anak Dan suami Rasmini Ini adalah Wiryu Orang yang dulu sering menggedik-gedik Manto Hingga Manto belajar ilmu kanuragang Akibat sakit hati itu Manto pun hampir menjadi Manto sadboy Yang setiap malam merenung Memikirkan ayang bepnya Kapan kira-kira ia mencanda Gitu lah kata-katanya Kesokan harinya Manto yang ingin menemui Rasmini Dari luar berwajah melakukan kegiatan Tatap-tatapan ala-ala sinetron Namun Rasmini malah cuek Dan masuk ke dalam rumah Sombong amat Ketika malam tiba Manto menemukan rumahnya Yang tiba-tiba digembok Karena ternyata Orang tuanya mendapatkan tawaran kerja di Sumatera Tanpa memberitahu Manto terlebih dahulu Bisa-bisanya Lupa anak Di malam itu juga Manto berusaha menghibur dirinya Dengan bermain kakek Zeus Offline Lalu karena nomernya gak tembus Manto mendapatkan saran dari bapak ini Kalau mau menang Lakukan ritual tidur dengan tulang manusia di kuburan Tapi ini Manto mungkin kelewat cerdasnya Karena daripada tidur dengan tulang manusia di kuburan Mending tulangnya dibawa pulang Lalu ditaruh di bawah bantal Dan juga kasurnya Emang ya IQ Manto itu Melebihi Albert Einstein Hari demi hari Tindakan Sumanto pun Mulai menjadi-jadi Mulai dari menjual rumah orang tuanya Dan seluruh perabotannya Bahkan mungkin Manto sekarang Sudah berada di puncak rantai makanan Karena bisa-bisanya Manto menangkap sekor ular Lalu mencaplok ular tersebut Hidup-hidup Sumpah Ini sih auto pengen muntah Nah beberapa tahun kemudian Manto pun mulai menjadari Kalau sekarang ia dijauhi oleh para warga di kampungnya Jadinya ia memutuskan untuk kembali merantau ke Lampung Namun ternyata Manto bukan hanya memulai hidup baru di sana Tapi ia juga memiliki kegiatan baru Dimana tiap malamnya Manto selalu mengunboxing makam warga Yang baru aja terkena azab Lalu membawa jenazah itu ke kamarnya Untuk menjadi menu makan malamnya Nah kembali ke penjara Kala itu Tuti mendapatkan laporan lagi Kalau ada sebuah makam yang digali Tapi kali ini jelas bukan ular Sumanto Karena sekarang ia sudah di penjara Saat itu Tuti menanyakan ke Sumanto Apakah ada orang lain juga yang memiliki jiwa kreatif Menggali makam seperti babang Manto Lalu Manto tak sengaja keceplosan Menyebut nama gurunya yaitu Kisirat Yang tentunya membuat Tuti menyepam berbagai pertanyaan Merasa dispam pertanyaan oleh Tuti Manto pun mulai kesal Dan saat ada kesempatan Si Manto seperti ingin menggigit leher Tuti Tapi beruntung kejadian itu segera dihentikan oleh polisi Halo dek Kala itu karena kurang cukup informasi yang didapatinya Tuti beralih bertamu ke tempat tinggal orang tua Sumanto Dimana kala itu ibu Manto bercerita Kalo Manto itu orang yang gendeng Dan kurang digedik kepalanya Karena di masa lalu Manto hampir membunuh ibunya Akibat sang ibu tak membelikannya Vespa Metic Jadi ceritanya Saat Manto pulang dari Goes Ia tiba-tiba minta dibelikan motor ke ibunya Namun karena ibunya menolak Manto bukannya menendang pintu Tapi malah langsung mengambil parang Dan ingin menggerek leher ibunya Gila Beruntung Bapak Manto yang lagi latihan ninja warrior Segera turun Lalu berusaha menyadarkan anaknya Yang otaknya entah dimana Kala itu Cie nangis Nendang pintu dong Kayak anak jaman sekarang Setelah mendengar cerita itu Tuti melanjutkan perjalanannya Untuk mencoba mencari tau siapa itu Kisirat Lalu setibanya di kantor Ia ditemui oleh seorang pria Bernama Burhan yang mengaku Kalau ia tau siapa itu Kisirat Tapi sebaiknya Kita tidak bicara disini mbak Saat itu Burhan pun mengajak Tuti ke Oyo Eh jalan-jalan Dan dalam perjalanannya Tuti pun bercerita Kalau kata Sumanto Kisirat itu seperti doble Hasilnya dua orang Karena ia kadang baik Dan kadang jahat Jadi ceritanya Dulu ketika ada perampokan Manto yang berusaha menghentikan perampok Sampai saling bertumbuk Tapi si perampok yang tetap lolos Lalu dari kejauhan Sang guru merapal mantra-mantra Yang seketika membuat si perampok ini Seperti terkenastun Setelah berhasil mendapatkan barang yang dirampas Gurunya pun menyuruh Manto Mengembalikan barang tersebut Sedangkan nasib si perampok Begitu naas Karena harus dibakar hidup-hidup Gila Sedis banget orang-orang dulu ya Kemudian ketika malam harinya Guru Manto memberi trik ke Manto Tutorial agar cepat kaya Ia lalu membawa Manto Ke sebuah base campnya Yang berisi banyak sekali tulang belulang manusia Karena ternyata Tutorial pesugian itu Diharuskan memakan Tujuh mayat perempuan Terutama yang masih perawan Kalau lagi amil itu lebih mantap Lalu saat menggali makam Gak boleh menggunakan alat apapun Selain dua butir tangan Dan juga kayu nisan Yang ada di pemakaman Mendengar cerita itu Si Burhan langsung menggedik si Tuti Hingga tershoot down kan Lalu membawanya ke suatu tempat Nah ketika Tuti sadar Ia pun sudah berada di tempat ritual Kisirat Karena ternyata begundal Burhan inilah Kisirat Wow Sungguh plot twist Saat itu Kisirat memberi tahu Kalau Tuti akan menjadi korban ritual terakhirnya Untuk mencapai kesuksesannya Ia juga memberi tahu Kalau dia sendirilah yang membongkar Kuburan yang sempat viral Dan FYP itu Sebagai korban ke enamnya Yang disantap Mentah-mentah Gila Kali itu Kisirat mencoba Menggerepe-gerepe Tuti Untuk melihat apa Tuti masih perawan Dan saat ada kesempatan Tuti langsung menggedik Kisirat Lalu mencoba mempertahankan dirinya Tapi setelah mengetahui Kalau korban terakhir harus dibunuh Secara langsung oleh Kisirat Tuti yang memiliki IQ Setara Ferdi Sam Eh Albert Einstein Ia langsung menusukkan dirinya Dengan sebuah tulang Mungkin saya akan mati Tapi saya tidak sudi Jadi korban Ilmu gila kamu Lalu mencoba melarikan diri dari sana Sambil menunggu dirinya Sampai kehabisan darah Tapi pada ya Ia tetap diikuti oleh Gaga Itachi Yang real banget ini CGI-nya Yang mencoba berulang kali Membunuh si Tuti Dengan penuh perjuangan Seperti partai Tuti pun berusaha sembunyi Dibalik kegelapan Tapi tetap saja Beberapa jauh pun Tuti melangkah Kisirat tetap saja Menemukannya Dengan Gaga Itachi Miliknya Lalu saat itu Tuti yang menemukan Sebuah larangan Awas gas beracun Ia pun mulai membocorkan Sisi gas itu Untuk membunuh Gaga milik Kisirat Dan satu beban pun Sudah mulai teratasi Kini tinggal Kisirat Yang saat itu Mulai merapal mantra Flickernya Sehingga dimanapun Tuti berada Kisirat bisa tiba-tiba Nongol begitu saja Di sana Dan Ya karena sudah Tak memiliki cara lain Daripada menjadi tumbal Tuti pun memutuskan Lompat dari sana Hingga ia pun Harus dilarikan Ke rumah sakit Kok gak mati? Nah usut punya usut Ternyata selama ini Sumantolah yang memberitahu Trik agar berhasil Mengalahkan Kisirat Mulai dari cara Agar ilmunya luntur Yaitu dengan bunuh diri Sampai ketika Manto ingin Menggigit Tuti Itu sebenarnya Manto hanya ingin Memberitahu lokasi Kisirat berada Dan pantangan-pantangan Apa yang bisa membuat Ilmu Kisirat Luntur Seketika Tapi sayangnya Karena Tuti ini Berhasil selamat Artinya ilmu Kisirat Belum luntur Dan benar saja Ketika malam harinya Tuti didatangi lagi Oleh Kisirat Lalu mulai meneror Tuti setiap hari Dan katanya Film ini berdasarkan Kisah nyata Yang diambil langsung Dari kisah hidup Sumantu Jadi buat kalian Yang lagi merantau Terutama wanita Nah awas tuh Dimakan Sumantu nanti Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya